Oke guys, kembali lagi dengan Damon disini Dan kali ini aku bakal menggambar Sosok hantu yang kita belum pernah kelihat Disini adalah hantu Kuntilaki Dia adalah jenis Kuntilanak tapi Berwujud laki-laki Seperti apa penjelasan? Nanti kita cek setelah ini Oke teman-teman Kita langsung mulai aja Untuk membahas hantu yang lagi kita gambar ini Oke, Kuntilaki Kalian belum pernah denger kan? Atau mungkin kurang mengenal mungkin ya Mungkin sebagian berpikir bahwa Kuntilaki ini Seperti Kuntilana Yang suka ketawa-ketawa Terbang kesana kemari gitu Kayak yang Kuntilana cewek gitu Nah, cuman ini beda Walaupun penampilannya itu Ya kayak pake setelah putih Rambut panjang Habitatnya juga di atas pohon Cuman ya Dia ini bertindak lebih agresif Daripada hantu-hantu Kuntilana gitu Nah, dia ini Kalau jalan itu Cara turunnya bergerak seperti laba-laba Jadi, tangan sama kepalnya di bawah Dan kakinya itu ada di atas Nah, kemunculan hantu ini Biasanya ditandai dengan Bau anjir Seperti darah gitu Terus ada angin kencang Yang burusnya itu Terfokus ke satu arah Jadi kayak Misal nih, pohon Dia tuh kayak angin Tapi, cuman si pohon itu aja Gak ada pohon yang lain yang gerak Cuman dia aja yang gerak Terus nih ya Ada juga yang cerita Kalau kita Gak sengaja ketemu hantu ini Kita terpaksa harus Telanjang atau Nanti si hantu ini Dia bakal ketawa terbabak Terus Dia kabur gitu Gak jadi ganggu kita Mungkin mikir dia adalah Setelah Ngeliat Terus Dia ngeliat Kalau Itunya kecil Terus Dia kecewa Terus pergi Gak jelas ini hantunya Tapi Gimana kalau kita terlanjur Ketemu hantu ini Apa yang harus kita lakuin? Nah, aku mau bagi tips nih Buat kalian Yang gak pengen Kena Apa itu Creepy-creepy si hantu ini Yaitu dengan Jauhi pohon Kenapa? Karena dia bisa Sangat Bergerak Sangat lincah Di atas pohon Jadi dia bisa ngejar Gelantungan Seperti monyet Dan siap menerekam kita Gitu Nah Larilah sejauh mungkin Cari tempat yang Luas Seperti lapangan Karena Ketika dia udah Sampai di tanah Baru tuh Dia Lambat Karena jalannya Kayak rangka-merangka gitu Terus Aku pernah baca nih ya Hantu ini Juga muncul Di salah satu buku Yang pernah aku baca Yaitu Di kisah tanah jawa Di buku ke-duanya Jakarta Lembut Nah itu Coba baca tuh Dia juga Menunjukin Menunjukin Ketelana Dewe Cowok Ada juga Ketelana Yang separuh Kuda Bagaimana Buat yang penasaran Dengan bukunya Di pojokan Anak-anak kelas Aku tulis Linknya Aku pernah tuh Nge-review Bukunya Buku Jakarta Lembut Dari kisah tanah jawa Ini gambar Udah Hampir Selesai ya Jadi Itu aja sih Tips Aku Atau cerita Tentang hantu ini Oh ya BTW Ini aku Gambar Udah Agak ngantuk ya Jadi aku sedikit Merem-merem Karena udah Ya Kondisi udah kenyang Terus sih Waktu siang hari Jadi ya Sedikit tidur Sedikit merem Abis ini Kalian pengen Request hantu Apalagi nih Buat ditambah Tulis di kolom Komentar ya Biar Aku bisa Jelasin Lagi Kita Biar Kita bisa Bagi ilmu Oke Terima kasih Ya Oke Jadi Sekitar aja ya Jika kalian Menyukainya Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Aku Dama Neski Sampai jumpa Di video Saatnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax